Kem pekerjaan pembangunan jembatan, jembatan Digul, lokasi di Kali Digul, Iwur, distrik Iwur, Kepaten Pembangunan Bintang. Orang dinas baru pulang dari distrik Taruk cek pekerjaan jalan. Baut-baut jembatan kita hitung ulang, kita bongkar. Ternyata selisih kurang lebih 4 ton, jadi kita ada pengadaan baru, baut jembatan setelah dibongkar semua, selisih 4 ton. Baut plus pipa railing dengan plat bondek. Balok girder. Pelan-pelan dirakit. Om, makan sana. Ini pipa pancang, dia meter 40 cm, untuk perancaya atau tiang gawang dari bawah nanti, scaffolding. Jadi jembatan ini jembatan bentangan 60, kelas B. Lebar jalan 6 meter, trotuar 50 cm kiri kanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bukaan. Setelah boleh. Buka. Bukaan pancang, jembatan, jembatan. jadi sistemnya dirakit disini kemudian dari sebelah dari ujung nanti eksavator tarik eksavator tarik kesana pakai sling kemudian disebelah sini ketika segmennya sudah terpasang ini naik setelah 1, 2 mungkin 3 segmennya 2 segmen terpasang ditarik kesana terus dibelakang dipasang pemberat ya seperti inilah kondisi Kalidigul ini distrik Iwur selamat menikmati ini backwallnya ini juga backwall sebelah sana backwall jadi setelah terpasang ini nanti akan ditarik kesana ditarik jadi kayu bulat-bulat ini sebagai railnya rodanya kesana nanti satu eksavator disebelah sana tarik pakai sling terus dibawah sini dibawah dari sungai ini nanti dipasang pipa pipa yang tadi pipa 40 pipa 40 dari bawah sini jadi nanti ketika ini ditarik kerangka ini ditarik kesana dia akan duduk di atas scaffolding dari pipa 40 itu perancangan jadi seperti itu teman-teman disebelah ada kainnya kita jadi ini sebagian rangka jembatan di bawah sini ini sudah beberapa yang sudah akan dirakit jadi pipa ini nanti yang akan menjadi perancang dari bawah jadi pipanya nanti diisi pasir biar berat kurang lebih dari sungai ke atas itu dua batang pipa dua batang pipa ya itu sudah pas di atas nanti di las kemudian dipasang skor entah menggunakan hubby mungkin atau menggunakan besisiku biar tidak goyang biar tidak goyang biar tidak goyang kemudian diisi pasir biar berat ini mesin las kita plus genset doaknya karena putus seperti itu kelihatan di sini keli keli modemnya modemnya maurits belakangan Belakangan ya, kita belikan kartu dulu Memang bagus Tembaik Ada tali katanya Tali-tali